Intro Sahabat Sehat, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo Vima Agustina berkunjung ke Pohsiandu Elang 3, Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo Sabtu 6 April 2024 Maksud kedatangan Vima untuk membawa cucunya yang bernama Sanum Askinuriska Lamatenggo yang berusia 9 bulan untuk melakukan pengukuran dan penimbangan serta imunisasi Hal itu dimaksudkan untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak Kedatangan Vima disambut PLT Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Afriani Katili dan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Erni Mansur beserta jajaran dan pengurus PKK Provinsi jajaran Puskesmas Kota Barat dan Lurah Buladu Vima berharap masyarakat secara sadar bisa terus membawa anaknya ke Pohsiandu sehingga setiap pertumbuhan dan perkembangan anak bisa dipantau Demi untuk kesehatan anak kita bisa memantau tumbuh kembangnya berat badannya, grafiknya naik atau turun itu kita mesti setiap bulan harus ke Pohsiandu Harapan saya selaku pembina Pohsiandu agar seluruh masyarakat secara sadar membawa anaknya mengunjungi Pohsiandu secara rutin setiap sebulan sekali Sementara itu PLT Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Afriani Katili mengungkapkan saat ini Pohsiandu telah mengalami transformasi dengan wajah baru menjadi Pohsiandu terintegrasi Senada dengan Ketua Tim Penggerak PKK Afriani berharap masyarakat rutin membawa anaknya ke Pohsiandu Nah untuk saat ini kita berada di Pohsiandu yang terintegrasi Terintegrasi maksudnya disini adalah bukan hanya melakukan pemantauan kesehatan kepada anak saja tapi juga pada lansia dan juga remaja Dan ini sangat-sangat kita butuhkan karena bisa terpantau sekaligus untuk pelaksanaan tumbuh kembang atau pemantauan kesehatan pada keluarga Harapan kami adalah masyarakat dapat memanfaatkan kegiatan atau dapat berkunjung ke Pohsiandu yang setiap bulannya dilakukan baik pada Pohsiandu yang telah terintegrasi seperti saat ini maupun hanya pada Pohsiandu yang pelayanannya pada anak saja agar supaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Provinsi Gorontalo dapat tercapai Pada pelaksanaan imunisasi tersebut Cucu Ketua Tim Penggerak PKK Shanom Askinuris Galama Tenggo yang berusia 9 bulan mendapatkan imunisasi yang diberikan atau disuntikan secara bersamaan yaitu imunisasi MR, misles rubella, atau campak rubella yang berguna untuk mencegah penyakit campak dan rubella yang sering terjadi pada anak-anak Selanjutnya imunisasi IPV2, dosis kedua Imunisasi ini jenis imunisasi polio yang diberikan melalui suntikan yang bertujuan untuk memperkuat pelindungan anak dari bahaya polio Vaksin IPV diberikan secara bertahap sebanyak 2 kali dosis pertama saat bayi berusia 4 bulan dan dosis kedua saat bayi berusia 9 bulan Terima kasih telah menonton!